Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudarianto Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang Hari ini adalah sidang eksepsi yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Pak Yosef, yaitu Bapak Rahman Hidayat Yaitu pengajuan eksepsi yang dilaksanakan setelah adanya sidang pertama, yaitu sidang surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Hari ini, Pak Rahman Hidayat sebagai kuasa hukum dari Pak Yosef, pengajukan eksepsi dan telah dibacakan kurang lebih sekitar 1 jam pembacaan surat eksepsi atau bantahan dan poin yang kita lihat tadi adalah adanya dakwaan subsider dimana kita ketahui ada 5 dakwaan, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif dakwaan subsider dakwaan komunikatif dan satu lagi ada 5 dakwaan kemudian, apakah tadi disampaikan oleh Bapak Rahman Hiwat ada kata-kata copy-paste selama 2 bulan dakwaan disusun hanya meng-copy-paste nah ini juga nanti kita akan cari tahu penjelasannya seperti apa artinya bahwa memang kesimpulan daripada apa yang disampaikan adalah meminta bahwa untuk menolak surat gugatan ini kepada hakim nah tentu pertanyaannya adalah sekarang bagaimana jika surat gugatan dakwaan ini ditolak oleh hakim ya sekali lagi yang menentukan adalah disini hakim apakah hakim akan menolak gugatan daripada jaksa penuntut umum atas dasar dari pereksepsi yang disampaikan oleh Bapak Rahman Hidayat inilah yang nanti akan kita tunggu apa jadinya memang secara prosedur adalah pada saat jaksa penuntut umum mengajukan surat dakwaan kemudian tiba misalkan nanti ada penolakan dari hakim maka ada diberikan kesempatan satu kali untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut adalah hanya satu kali dan bila mana misalkan pengajuan yang kedua masih juga diajukan eksepsi oleh pihak terdakwa atau dari kuasa hukum terdakwa maka akan dilakukan materi memeriksa juga dalam pemeriksaan bersama bersama ya yaitu juga termasuk materi pokok perkara nah ini akan dilakukan bersama dimana nanti akan dilakukan juga kesimpulannya bahwa jika memang kalau misalkan diperlukan maka berkas akan dikembalikan nah ini menjadi ironis juga kalau misalkan sampai terjadi hal penolakan dari surat apa namanya dakwaan ini akan jadi masalah nantinya artinya maka akan ada indikasi-indikasi atau apa namanya argumen-argumen yang muncul nanti di masyarakat kalau misalkan sampai ditolak daripada surat dakwaan tersebut ya ya pasti beraneka ragam argumentasi di masyarakat karena memang proses untuk proses ke P21 memang ada proses yang memang alot dimana kita ketahui bahwa untuk mencapai P21 tidak mulus ya kita ketahui sebelumnya bahwa sempat harus diperbaiki dulu waktu itu ya sempat harus diperbaiki dulu nah sekarang kalau misalkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dimana jaksa penuntut umum ini adalah yang menerima berkas P21 dari pihak kepolisian ya ini juga akan jadi ya sekali lagi akan jadi semacam apa ya 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 jadi keraguan nanti munculnya kalau sampai misalkan ditolak seperti itu ya akan menjadi keraguan walaupun di surat dakwaan adalah bersifatnya formalitas bukan tidak ada memperbaikan masalah materi pokok ya pokok perkara adalah sebagai formalitas oke nanti kita lihat sejauh mana perkembangan selanjutnya di sidang selanjutnya tentu ada pertanyaannya apakah hakim akan menolak surat dakwaan dari jaksa penuntut umum kita akan tunggu seperti apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati